Seorang jana muda dan beronong 19 tahun digrebek kepolisian saat melakukan tindak asusila di areal perkemahan. Keduanya dipergoki telah melakukan hubungan intim di sebuah rumah kosong di lokasi tersebut. Warga yang ada di sekitar lokasi bahkan mengakui bahwa keduanya kerap kali dipergoki ada di lokasi tersebut untuk berhubungan badan. Dikutip dari Tribun Jambi.com, NU 23 tahun dan SF 19 tahun, diamankan saat tengah berduaan di rumah kosong di area perkemahan di Kelurahan Cadika, Kecamatan Ribuatengah Bungo, Kamis 13 Februari 2020. Sejoli tersebut digrebek oleh tim Patwal Polres Bungo saat sedang berbuat hal tak senonoh. Kepala Staff Bumi Perkemahan, Ferry Fadli juga membenarkan bahwa pasangan yang diamankan bukanlah suami istri. Dari keterangan Ferry, pasangan tersebut diketahui kerap masuk ke kawasan perkemahan. Bahkan pihaknya pernah beberapa kali menggerebek pasangan tersebut dan selalu berhasil kabur. Sementara itu, kasat reskrim Polres Bungo AKP Hendra Widjaya mengungkapkan, NU dan SF diketahui saling kenal dari media sosial Facebook. Dari perkenalan itu, keduanya kemudian selalu berjanjian untuk bertemu di rumah kosong di area perkemahan. Selama ini, keduanya mengaku saling suka, namun sang berondong tak berani menyampaikan pada orang tua janda muda itu. Menindak kelanjuti permasalahan ini, pihak kepolisian akan memanggil orang tua keduanya, termasuk tokoh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!